Wasit yang bertugas di pertandingan Malaysia vs Singapura. AFF membagi wasit menaj di dua grup. Grup B nama wasitnya. 1. Ryuji Sato asal Jepang. 2. Hiroki Kasahara asal Jepang. 3. Kim Haigon asal Korea. Semuanya berlisensi FIFA dan pernah memimpin Laga Piala Dunia dan Liga Champions Asia. Singapura berambisi, mengubur impian Malaysia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Duel krusial Malaysia vs Singapura dihelat di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, malam WIB. Kedua tim masih memiliki kans untuk lolos keempat besar turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara tersebut. Timnas Singapura saat ini bertengger di peringkat kedua grup B dengan 7 poin, diikuti Malaysia di posisi ketiga dengan 6 poin. The Lions julukan Singapura cukup bermain imbang di Laga nanti untuk mengunci tempat di semifinal. Pelatih Singapura Takayuki Nishigaya mengaku sedikit diuntungkan dengan situasi ini. Pasalnya, Haris Harun dan kawan-kawan cukup mencuri 1 poin dari Malaysia. Tentu kami memiliki keuntungan saat 1 poin sudah cukup membawa Singapura ke semifinal, sedangkan Malaysia harus menang, ucap Takayuki dilansir laman resmi AFF. Meski Singapura bertindak sebagai tim tamu, Takayuki menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain menyerang. Situasi ini tidak mengubah cara kami bermain. Tim menghormati lawan, tetapi kami ingin menyerang sebanyak mungkin, tambah pelatih asal Jepang tersebut. Siapapun yang lolos dari grup ini sebagai juara grup B akan bertemu tim nasi Indonesia di babak semifinal. Sementara itu, Gruner Up Group B akan bertemu Thailand selaku juara grup A.